Barada Richard Eliezer alias Barada E sempat melakukan ritual sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Dinas Verdi Sambo, Duren III, Jakarta Selatan. Hal itu terungkap dalam persidangan Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Dalam sidang itu, Verdi Sambo dihadirkan secara langsung ke dalam persidangan. Awalnya, Barada E yang telah menyatakan kesedianya mengeksekusi Brigadir J tiba di rumah Dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Saat itu, ada pula Putri Chandrawathi, Kuat Maruf dan Bribka Riki Rizal. Lalu, Putri Chandrawathi langsung masuk ke kamar di lantai 1. Kemudian Kuat Maruf menutup pintu depan dan pintu balkon di lantai 2 tanpa perintah. Sedangkan Bribka Riki berada di luar rumah Dinas Verdi Sambo. Sementara itu, Barada E berada di kamar Ajudan di lantai 2 rumah Dinas. Di sanalah, Barada E melakukan ritual berdoa untuk meneguhkan keyakinannya mengeksekusi Brigadir J seperti yang dibacakan Jaksa dalam surat dakwaan. Kemudian, Verdi Sambo pun tiba di rumah Dinas Duren III. Saat masuk ke dalam rumah, Sambo bertemu dengan Kuat Maruf. Saat itu, raut wajah Sambo sudah dipenuhi amarah dan emosi. Sambo pun berteriak kepada Kuat untuk segera memanggil Brigadir J. Mendengar teriakan Sambo di lantai 1, Barada E langsung turun dari lantai 2. Lalu, Verdi Sambo memerintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J hingga tewas.